Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi lutut dimanapun anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin nah di kesempatan kali ini aku mau bagi tau buat teman-teman semua yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun sebaliknya untuk lebih hati-hati dengan barang bawaan karena baru-baru ini gegara barang titipan teman tiga pekerja migran harus gagal masuk Taiwan guys padahal sudah mendarat dari pesawat yang ia tumpangi beberapa waktu yang lalu serem guys diketahui pekerja migran tersebut membawa sebungkus daging olahan seperti sosis dari kampung halamanya untuk diberikan kepada salah satu rekannya titipan dari keluarga nah ini bahaya banget karena banyak banget kasusnya yang ya kayak gitu ya titip-titip seperti itu Departemen Imigrasi sekali lagi mengingatkan penduduk baru dan pekerja migran untuk tidak membawa daging babi dari produk babi yang diimpor dari daerah yang terkena demam babi Afrika ke Taiwan guys dengan atau melalui kurir pos saat pemasuki Taiwan untuk menghindari hukuman jika nekat dilanggar maka akan dikenakan denda sebesar 200 ribu NT Dallas hingga 1 juta NT Dallas bahkan bisa dicabut izin kerja dan dideportasi tak bisa kembali lagi ke Taiwan guys nah ini peringatan buat kita semua yang mau keluar negeri ataupun sebaliknya untuk lebih berhati-hati ya ini gak cuma yang mau ke Taiwan ke negara lain pun sama ya untuk lebih berhati-hati guys dengan barang bawaan hal ini dikarenakan adanya virus babi Afrika yang semakin meluas di dunia penyakit ini masih belum ada obatnya guys dan bila terinfeksi kemungkinan bisa menyebabkan penyakit menular akut dan mati mendadak petugas di bandara mendapatkan lebih dari 5 kasus penumpang yang membawa daging olahan 3 diantaranya adalah pekerja migran yang baru pertama kali akan bekerja di Taiwan kasian banget guys akibat pelanggaran ini mereka diharuskan membayar denda sebesar 200 ribu NT Dallas dan karena tidak mampu membayar sesuai peraturan mereka tidak lagi diizinkan untuk memasuki Taiwan dan terpaksa harus pulang ke negaranya ya Allah kasian banget nah segitu aja dulu dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!